Halo guys, halo 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 Assalamualaikum Balik lagi di channel aku Di Kiki Channel guys Oke guys Di video aku kali ini Aku mau unboxing lagi Kemarin aku udah sempet Beli lagi order barang Tas Itu tas cewek Tas cewek Totalnya ada 3 piece 3 piece tas cewek Di toko yang sama Aku belinya di toko Handmade 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 Surabaya Handmade S-H-O-E-S-B-Y Ya deket lah dari aku Dari kota aku Aku kan di Gersik Jadi aku ordernya di Surabaya Oke guys Sekarang kita unboxing Langsung saja aku unboxing Oke Dia itu cuman dibungkus Sama Ini packagingnya ya Masalah packaging Dia itu cuman dibungkus Sama pasit hitamnya Jadi kalau dibuka Langsung Isi tasnya guys Langsung saja Kita buka Itu guys Tadam Dan ini yang warna hitam Oke Sekarang aku buka dulu Yang warna Yang ini dulu deh Aku review yang ini dulu Lucu tasnya lucu Tasnya lucu guys Ini itu yang Yang mana ya Oke ini yang tas Yang relina deh Yang relina ini Oke langsung aja Kita unboxing Dia itu Ukuran Berapa ya ini Ukuran Kayaknya sih ukuran Tim 17 ya Kecil soalnya Lucu guys Lucu 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 Bahannya sih tebel Bahan-bahan tebel gitu Terus Jaitannya juga rapi Rapi banget Jaitannya rapi Terus Ini ada Ini apa Si Apa ini namanya Tuh Lucu kan Bisa digini Bisa digini Terserah kalian Terserah kalian bawanya Terus Sekarang kita coba Dalamnya ya Samping-sampingnya tuh Samping-sampingnya rapi guys Rapi banget Jaitannya tuh Kita Buka Ini Apa Tutupannya Tuh Terus ada Tali panjangnya Tuh Ada tali panjangnya Jadi Pemakaiannya Nanti terserah kalian Mau pakai Tali panjang Bisa Mau pakai Yang ininya Aja bisa Ini aku mau Kaitin dulu Tuh guys Tali panjangnya Bisa di Setting tuh Bagus sih Tuh Dalamnya Dalamnya Sekarang Oke Dalamnya Oh Dia itu Cuman Satu Satu Ini aja Guys Satu Apa Satu Ruangan aja Nggak ada ruangan lain Ya bisa dibuat HP Bisa dibuat Dompet Bedak Gitu lah HP ini HP aku ini Masuk tuh Meskipun satu ruangan Muat Cukup banyak sih Lucu ya Tuh Tuh Bisa digini Bisa terserah kalian Lucu guys Oke Ini tas pertama Sekarang kita masuk Ke tas yang kedua Tas yang kedua Itu Warna hitam ya Warna hitam Ini aku singkirin dulu Tas yang kedua Kita masuk Di warna Hitam Ini guys Warna hitam Kita buka Wow Ini lebih lucu lagi ya Guys Ini lebih lucu lagi Tuh Dan lebih bagus Kalau menurut aku Tuh Tuh Wucu kan Bahannya sama Bahannya sama Jahitannya lebih rapi Ini Lebih rapi Dan lebih bagus Ini Yang warna hitam Langsung Masuk ke Itu ya Langsung Kita review Dalamnya ya Oh Ini Ini variasi Si slingnya itu Ada disini Jadi bisa gini Bisa gini Bisa Dipakai Nah Dipanjangin Gini Dari si Slingnya Ini Wucu guys Terus Dalamnya itu Satu Ini aja juga Satu Ruang aja Tapi Tapi ini Lebih besar Ini ukuran 20 Kayaknya ini Ukuran 20 Senti Tuh Lucu Lebih lucu ini guys Lebih lucu Lebih bagus Lebih rapi Jahitannya Lebih Pokoknya Lebih lah Tuh Satu Ruangan Oke Sekarang Masuk Ketas Yang ke Tiga Dan ini Lebih besar Lagi Taks yang ketiga Guys Tuh Lebih besar Lagi ya Langsung Kita buka Wow Lebih besar ya guys Ini guys Oh ini Itu Bukanya Ini diputer Terus Dibuka Tuh Terus Ini variannya Ada disini Terus Nanti Dapet Si Seling Panjangnya Juga Dia Ukurannya Kayaknya 22 cm Lebih besar Lebih besar Lebih besar Terus Ini Paling Mengecewakan Guys Karena Ini kotor Banget Kotor Banget Hitam Gitu Gak tau Ini nanti Bisa dibersihin Sama Tisu basah Atau Jadi Banyak Hitam Nya Gitu Terus Jahitannya Jahitannya Banyak Gitu Isinya Terus Dia Ada Tiga Slot Tiga Ruang Satu Dua And Tiga Bagus Sebenernya Bagus Ini guys Cuma Ya itu tadi Kotornya Itu Busuk Nanti aku Complain Sama Tokonya Soalnya Busuk Banget Timitasnya Juga Kita Coba Kaitkan Tuh Ini bisa Diatur Panjang Tali Panjangnya Bisa Diatur Mau Seberapa Mau Seberapa Aku Lebih Prefer Ke Pakaian Ini Aja Cantik Tuh Oke Guys Bagus Sebenernya Bagus Cuma Ada kotor Kotornya Hitam Hitam Gitu Oke Guys Ini tadi Tiga Macem Tas Yang Udah Aku Pesen Di Toko Handmade Surabaya Nanti Kalian Bisa Pesen Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Keinginan Kalian Mau Tas Seperti Apa Yang Kalian Mau Beli Oke So Segitu Aja Review Dari Aku Guys Tunggu Video-video Aku Selanjutnya Mau Unboxing Barang Apa Ini Harganya Satu Barang Gak Sampai Di Bawah Rp50.000 Kemarin Di Bawah Rp50.000 Oh Ya Di Bawah Rp50.000 Ya Sudah Oke Sekian Dulu Video Dari Aku Tunggu Video-video Aku Selanjutnya Nanti Barang Apa Saja Yang Aku Mau Unboxing Lagi Dan Mau Aku Review Lagi Pasti Aku Review Dari Pembelian Aku Di Online Shop Kebanyakan Di Shopee Si Aku Belinya Oke Guys So Thank you For Watching And See you Next Video And Bye Bye Assalamualaikum